Pukul 6 waktu Indonesia Tengah Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton Berita seputar Kepulauan Buton Warta Bau-Bau juga memperhatikan gelombang air laut Karena Desember ini air laut dan gelombangnya sudah mulai ada Pantai Nirwada juga sudah mulai ada gelombangnya Kalau stok beras dia aman sampai di bulan Maret nanti Karena stoknya sekarang kita kurang lebih 1.500 ton Terus ini di pelabuhan sudah tiba lagi 1.000 ton Ini belum bongkar hanya karena masih loading di pelabuhan Selamat pagi dari kawasan Limbo-Wolio Kami sampaikan pokok-pokok berita Memasuki waktu liburan BPBD Bau-Bau Ingatkan masyarakat tingkatkan kewaspadaan saat berwisata Bulog bau-bau claim stok beras medium dan minyak goreng di gudang penyimpanan Mencukupi kebutuhan masyarakat hingga Maret 2024 mendatang Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya Hari ini Selasa 26 Desember 2023 Bersama saya Siti Norhan Dianti Berita yang pertama Memasuki liburan BPBD Bau-Bau Ingatkan masyarakat tingkatkan kewaspadaan saat berwisata Informasi mengenai hal itu dilaporkan Harul Moko Masyarakat yang menggunakan wisata laut di Pantai Nirwana dan lain sebagainya Di wilayah Kota Bau-Bau Juga memperhatikan gelombang air laut Karena Desember ini air laut dan gelombangnya sudah mulai ada Mengisi waktu libur dan cuti bersama Hari Raya Natal Selalu dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata Tempat wisata laut pun selalu mendominasi pilihan masyarakat Namun dengan kondisi cuaca yang tidak menentu seperti saat ini Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau Laode Muslimin Hibali Mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan Sebab ancaman ombak dan gelombang tinggi sangat berpotensi terjadi Khususnya saat akhir tahun seperti saat ini Masyarakat yang menggunakan wisata laut di Pantai Nirwana dan lain sebagainya Di wilayah Kota Bau-Bau Juga memperhatikan gelombang air laut Karena Desember ini air laut dan gelombangnya sudah mulai ada Pantai Nirwana juga sudah mulai ada gelombangnya Sebaiknya di Pantai Nirwana dan sekitarnya Itu sudah harus ada pembatasan waktu Tidak boleh lagi ada aktivitas orang mandi di sekitar setengah 6 sore Sebaiknya dikosongkan Memang petugas sudah harus ambil alih Memang sudah harus halo-halo di sana Karena begini Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Untuk mengevakuasi itu pada malam hari agak susah Karena sudah agak gelap itu setengah 6 Sebaiknya setengah 6 sudah kosong Pantai Nirwana Begitu juga dengan pilihan tempat wisata sungai Dan tempat wisata buatan Yang berada di sekitar kelurahan karing-karing Pengelola dan pengunjung juga harus selalu memperhatikan Kondisi cuaca untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Jika hujan berlangsung dalam waktu lama Sebaiknya segera beranjak Dua saragat yang menggunakan tempat wisata di wilayah Kecamatan Bungi Seperti di Kelapa Gading dan lain-lain sebagainya Di wilayah itu Memperhatikan kondisi dan keadaan cuaca Jadi walaupun tidak hujan di wilayah Kecamatan Bungi Namun hujannya di Kecamatan Suraulyo itu berdampak Turunnya air hujan itu masuk ke wilayah Bungi Beberapa tahun lalu pernah terjadi Wilayah Bungi tidak hujan Yang hujan di wilayah Suraulyo Ternyata tiba-tiba datang banjir bandang Dan korban waktu itu ada beberapa orang meninggal dunia Karena banjir bandang Jadi memperhatikan keadaan itu Utamanya warga Jadi waspada Tingkatkan waspadanya Terutama pengelola BPBD pun lanjut muslimin Akan menempatkan sejumlah personil Di spot-spot wisata Untuk memantau aktivitas masyarakat Reporter RR Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan Berita selanjutnya Pasca meresmikan bangsal Pasca panen tanggana pada Penjabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi Berharap Masyarakatnya dapat mengoptimalkan Keberadaan bangsal tersebut Untuk peningkatan ekonomi Bantuan tersebut sangat memberikan nilai tambah Bagi usaha tani Bangsal pasca panen Dan pengolahan hasil Holti Kultura Kata PC Wali Kota Bagian dari upaya pemerintah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Target pemerintah pusat Melalui Direktorat Jenderal Holti Kultura Hingga akhir 2023 Tercapai pertumbuhan 679 UMKM Holti Kultura Perwujudannya dengan dukungan penyediaan Bangsal pasca panen Beserta pembinaan terhadap petani Dan pelaku usaha Bangsal pasca panen Merupakan bangunan gudang Yang sesuai spesifikasi Peruntukannya Untuk aktivitas tahapan Penanganan pasca panen Seperti Tempat penerimaan pasokan produk Pembongkaran muatan Penyimpanan Pemeriksaan Pencatatan pasokan Pemilihan produk Dan pembersihan Atau pencucian Anda sedang mendengarkan Warka Kepton Berita seputar Kepulauan Buton Informasi lainnya pendengar Bulog bau-bau Klaim stok beras Medium dan minyak goreng Di gudang penyimpanan Mencukupi kebutuhan masyarakat Hingga Maret 2024 mendatang Informasi selengkapnya Dilaporkan WOD Nurliani Pasokan beras yang tersedia Di gudang penyimpanan Badan urusan logistik Bulog sup Di frekota bau-bau Dipastikan mencukupi Kebutuhan masyarakat Hingga Maret 2024 mendatang Stok beras bulog Akhirnya bertambah Dengan kedatangan Tambahan pasokan beras Sebanyak seribu ton Jenis beras medium Yang telah tiba Di pelabuhan Nurhum Sejak minggu pagi Pasokan beras tersebut Sedang dalam proses Pembongkaran Menuju gudang penyimpanan Bulog bau-bau Di Kelurahan Wang Kanapi Asisten manajer Supply chain Bulog bau-bau Cheryl Budi Air Mengatakan Supply beras itu Akan menambah Stok beras di bulog bau-bau Saat ini Yang berjumlah 1.500 ton Total kini Pasokan beras Sebanyak 2.500 ton Untuk memenuhi Kebutuhan warga Di lima wilayah Kerja bulog bau-bau Seperti kota bau-bau Buton Buton Selatan Buton Tengah Dan Buton Utara Kalau stok beras Dia aman Sampai di bulan Maret Nanti karena stoknya Sekarang kita Kurang lebih 1.500 ton Terus ini di pelabuhan Sudah tiba lagi 1.000 ton Ini belum bongkar Hanya karena masih loading Di pelabuhan Terus untuk beras premium Ada 270 ton Minyak goreng Ada 50.000 liter Cheryl menerangkan Pasokan beras Di kota bau-bau Aman hingga 3 bulan ke depan Bahkan sangat cukup Memenuhi kebutuhan Natal dan Tahun Baru Selain beras medium Bulog bau-bau Masih menguasai Pasokan beras premium Sejumlah 270 ton Dan minyak goreng 50.000 liter Sementara itu Untuk harga beras medium Sesuai dengan harga Ceran tertinggi Pemerintah 54.500 per 5 kilogram Atau per kilogramnya 10.900 rupiah Beras premium Sesuai 14.900 rupiah Per kilogram Sedangkan minyak goreng Seharga 14.000 rupiah Per liter Wadi Nurliani Rapor Teri bau-bau Laporkan Pendengar sebelum kami Akhiri warta Kapten pagi ini Kembali kami Sampaikan pokok-pokok berita Memasuki waktu liburan BPBD Bau-bau Ingatkan masyarakat Tingkatkan kewaspadaan Saat Berwisata Bulog bau-bau Klaim stok beras Medium Dan minyak goreng Di gudang penyimpanan Mencukupi kebutuhan Masyarakat Hingga Maret 2024 Mendatang Demikian Warta Kapten hari ini Mewakili kerabat kerja Yang bertugas Kamu ucapkan terima kasih Untuk perhatian Anda Dan sampai jumpa Dan sampai jumpa Jangan lupa untuk menyambil Akhiri Kami berdulilate Terima kasih telah menonton!